Halo Sobat, selamat datang kembali di channel Galeri Oto. Siapa yang tidak ingin mengendarai mobil yang selalu mulus dan kinclong? Sekarang, tidak hanya Sobat saja yang bisa memanjakan diri di salon ataupun spa. Mobil kesayang Sobat pun juga bisa menikmati perawatan di salon ataupun spa supaya selalu mulus dan kinclong layaknya mobil baru. Saat ini, salon atau spa mobil sedang menjamur dan menjadi tren baru di Indonesia. Tempat perawatan mobil ini sangat mudah ditemui di kota besar dan menjadi solusi untuk para pemilik mobil yang tidak memiliki banyak waktu untuk merawat mobil kesayangannya di rumah. Ada berbagai jenis perawatan yang bisa Sobat dapatkan untuk mobil kesayangan. Tinggal memilih mana saja perawatan yang Sobat inginkan. Kemudian, para tenaga ahli salon tersebut akan mengerjakan perawatan mobil. Cukup mudah dan simple bukan? Sebelum membawa mobil ke salon, Sobat wajib tahu tentang jenis perawatan mobil dan estimasi biayanya. So, pantengin video ini hingga selesai ya. Seperti biasa Sobat, sebelum lanjut nonton video ini, dukung channel Galeri Oto dengan klik tombol like, tinggalkan komentar, jangan lupa subscribe, share sebanyak-banyaknya, dan aktifkan tombol loncengnya. Pada dasarnya, salon mobil tidak ada bedanya dengan salon kecantikan yang biasa Sobat gunakan. Salon mobil akan membersihkan kotoran yang menempel hingga pada bagian yang tidak terlihat, supaya mendapatkan penampilan yang bersih dan menarik. Tidak hanya membersihkan noda yang menempel, salon mobil membersihkan lebih detail, seperti noda asam akibat hujan, jamur, ataupun material lain yang dapat mengakibatkan baret halus ataupun cat yang menjadi buram pada bodi mobil. Perbedaannya dengan autodetailing adalah dari jenis perawatannya. Kalau pada salon mobil lebih fokus pada perawatan bodi mobil, seperti membersihkan kaca menggunakan waxing, menyedot debu dalam kabin, membuat cat menjadi lebih berkilau, hingga mencuci seluruh bodi mobil sampai bersih. Sedangkan autodetailing lebih ke treatment yang jauh lebih detail, seperti baut roda dan mesin mobil. Dari segi pengerjaan, antara salon mobil dan autodetailing juga berbeda. Salon mobil pengerjaannya hanya sekitar 3-5 jam saja. Sementara autodetailing bisa mencapai 7 jam lebih. Ada beberapa jenis perawatan salon mobil yang bisa sobat pilih. Biasanya, antar salon mobil berbeda layanan. Namun, secara geris besar, ada 4 jenis perawatan yang ditawarkan ke konsumen. Mulai dari cleaning, detailing, coating, dan fogging, dan fumigator. Layanan salon mobil yang pertama adalah cleaning. Layanan ini pasti tersedia di semua salon mobil, karena ini adalah layanan salon mobil yang paling utama. Cleaning ini terdiri dari pembersihan semua bagian mobil seperti eksterior, interior, hingga kebagian bawah mobil. Dalam tahapan ini, metode yang digunakan masing-masing salon mobil biasanya berbeda-beda. Mulai dari mencuci mobil biasa, dry wash, snow wash, dan masih banyak lagi. Tidak jarang salon mobil menyediakan layanan engine cleaning dalam paket layanan mereka. Namun, untuk layanan ini sebaiknya sobat berhati-hati. Jangan melakukan di sembarang tempat, karena ini adalah hal yang sangat sensitif. Sebaiknya, lakukan di salon mobil yang memang sudah berpengalaman dalam engine cleaning. Karena kalau air sampai masuk ke dalam ruang udara, maka otomatis ruang bakar juga pasti akan basah oleh air yang dapat menimbulkan masalah fatal pada mesin. Selain itu, pada mobil jenis tertentu, ada komponen elektronik yang tidak boleh terkena air. Kedua, detailing. Layanan ini bertujuan untuk mempercantik tampilan mobil. Biasanya, metode yang dilakukan pada tahapan ini adalah polis dan waxing. Bertujuan untuk menghilangkan kusam pada permukaan cat mobil. Namun, sebaliknya jangan terlalu sering dilakukan, karena akan mengikis lapisan cat untuk menghindari penipisan cat mobil. Sedangkan waxing bertujuan untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh pada cat mobil. Pada metode ini, cat akan terhindar dari water spot, jamur, baret, halus, ataupun noda yang dapat mengakibatkan cat mobil menjadi kusam. Waxing juga dapat mencerahkan cat mobil sobat, supaya lebih berkilau. Ketiga, coating. Layanan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih dibandingkan waxing. Metode yang digunakan salon mobil pada umumnya adalah nano coating dan ceramic coating dengan menggunakan bahan yang berbeda. Nano coating menggunakan cairan khusus berukuran nano untuk melindungi mobil dari paparan kimia dan oksidasi. Sementara, ceramic coating menggunakan cairan khusus dengan kandungan keramik untuk memberikan perlindungan yang lebih baik untuk cat mobil. Selain memberikan proteksi, ceramic coating akan memberikan efek daun talas saat terkena air hujan sehingga meminimalisir water spot dan tumbuhnya jamur. Keempat, fogging dan fumigator Fogging sangat efektif untuk membuat interior mobil sobat, menjadi jauh lebih wangi dan segar. Biasanya, sebelum melakukan fogging, interior mobil akan dibersihkan terlebih dahulu supaya saat melakukan fogging, kotoran tidak tercampur. Selain membuat kabin lebih wangi, fogging berguna untuk membunuh bakteri yang ada di dalam mobil. Selain fogging, ada juga layanan fumigator yang berguna untuk membahas mie jamur dan serangga yang bersarang di dalam kabin. Sehingga interior mobil sobat menjadi jauh lebih bersih. Biaya perawatan salon mobil Beragamnya perawatan salon mobil ini memiliki biaya yang berbeda-beda antara satu layanan dengan layanan lainnya. Kalau hanya pencucian mobil biasa berkisar antara Rp40.000 sampai Rp50.000, tergantung metode yang digunakan. Namun, kalau sekaligus dengan engine cleaning, biasanya berkisar antara Rp75.000 sampai Rp100.000. Namun, pada umumnya untuk paket bagian luar tanpa coating berkisar antara Rp500.000 sampai Rp700.000. Tergantung metode dan cairan yang digunakan. Sementara untuk paket layanan dengan tambahan coating berkisar antara Rp3.000.000 sampai Rp6.000.000. Sedangkan untuk layanan interior, biaya perawatan salon mobil berkisar antara Rp500.000 sampai Rp1.000.000. Proses pengerjaan semua layanan ini cukup bervariasi tergantung ukuran dan jenis mobil. Mulai dari yang sederhana, hanya sekitar 4-5 jam hingga 2 hari, apabila jenis ukuran mobil besar. Jangan sampai sobat terjoba dengan salon mobil murah, namun pelayanannya buruk. Dan menggunakan cairan yang non-stop part, apalagi berbahaya untuk cat mobil sobat jangka panjang. Pilih salon mobil yang benar-benar profesional dan berpengalaman dalam bidangnya. Bagaimana sobat? Udah tau kan jenis perawatan mobil di salon? Ditunggu sharing pengalaman kalian di kolom komentar. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun channel Galeri Oto dengan klik tombol subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa nonton video yang lainnya.